Kabar gembira untuk korban kasus investasi bodong binari Opsen Binomo dengan terdakwa Indra Kesuma alias Indra Kens. Hakim Pengadilan Tinggi Banten menyatakan aset Indra Kens dalam kasus investasi ilegal Binomo dikembali kepada korban. Putusan banding ini dilakukan di Pengadilan Tinggi Banten, setelah sebelumnya persidangan awal dilakukan di Pengadilan Negeri Tangerang. Ada beberapa hal yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Banten terkait perkara Indra Kens ini. Hakim Pengadilan Tinggi Banten menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang yang menghukum Indra Kens penjara 10 tahun dan denda 5 miliar rupiah subsidiar 10 bulan. Sidang putusan itu digelar di Pengadilan Tinggi Banten pada Selasa, 10 Januari 2023, dengan nomor 117 PID SUS 2022 PTBTN tanggal 10 Januari 2023. Selain itu, Hakim memutuskan untuk mengubah putusan Pengadilan Negeri Tangerang 0124 PID SUS 2022 PNTNG tanggal 14 November 2022 terkait barang bukti yang terdaftar perkara ini. Barang bukti nomor urut 220 sampai dengan nomor urut 258 berupa aset Indra Kens yang awalnya diputuskan disita untuk negara oleh Pengadilan Negeri Tangerang kini dikembalikan kepada korban. Hakim memerintahkan pembagian ganti rugi secara proporsional kepada para korban itu dilakukan di hadapan notaris Pat Musa Muamarta melalui Paguyuban atau Perkumpulan Trader Indonesia Bersatu. Salah satu aset Indra Kens untuk ganti rugi korban investasi Binomo adalah uang senilai kurang lebih 5 miliar rupiah dari berbagai rekening. Aset lainnya berupa mobil-mobil mewah Tesla Mod 3D dan Ferrari Type California. Ada juga aset tanah dan bangunan di Dideli Serdang dan Medan, Provinsi Sumatera Utara dan di Serpong, Tangerang Selatan. Kemudian aset handphone merek iPhone sebanyak 3 buah dan beberapa unit jam tangan mewah merek Richard Mill, Rolex, dan Take Hewer Type Aquarature Calibre 7. Musik 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 selamat menikmati